Intro Kerjasama dalam film layar perak antara bintang Indonesia dan bintang Malaysia Sudah lama terjalin terutama sekali sewaktu era film usaha sama pada dekat 80-an dan 90-an dahulu Malah sehingga kini, kerjasama ini masih berlangsung Berikut dikongsikan 20 film terawal terbitan Malaya, Malaysia Dimana bintang Indonesia turut serta berlakon Nomor 20 Bintang Indonesia yang cukup terkenal dengan watak sipitung Yaitu Diki Zulkarnain membintangi film potret Maria Terbitan tahun 1980 Nombor 19 Film Dendang Perantau Terbitan tahun 1979 Turut dibintangi oleh Adenir Mala Yaitu penyanyi lagu-lagu berbahasa Minang dari Indonesia Nomor 18 Dua bintang tersohor Indonesia yaitu Benyamin S. Dan penyanyi Irni Yusnita telah membintangi film Panglima Badul Terbitan tahun 1978 Nomor 17 Bintang antagonis terkemuka Indonesia yaitu Farouk Afero Telah membintangi film pendekar keluaran tahun 1977 Nomor 16 Penyanyi populer Indonesia Broeri Marantika dan Seniwati Christine Hakim Telah berlakon di dalam film Pecah Panggung Hapuslah Air Matamu Keluaran tahun 1976 Lagu-lagu yang terdapat di dalam film ini turut menjadi malar segar hingga kini Aku pergi tidak akan lama sayang Percayalah Aku akan kembali padamu Itu bukan soal Sekarang saya dapat melepaskan kamu Setelah aku pulang dari Malaysia nanti Pasti kita akan menjadi satu Dalam cinta Nomor 15 Bintang populer Indonesia yaitu Ucok Harahap dan istrinya Farida Ucok Telah diundang berlakon di dalam film Loceng Maut pada tahun 1976 Seniwati Rina Hashim Turut berlakon di dalam film ini Bintang populer Indonesia Nomor 14 Film Usaha Sama Indonesia-Malaysia ini menampilkan Sam dari kumpulan trio bimbo sebagai hero di samping seniwati Malaysia Norzinani. Bintang Indonesia lain yang turut berlakon ialah Aedi Mowar, Trina Hashim dan ramai lagi. Ahmad Albar dan kumpulan God Bless-nya juga turut diundang bernyanyi di dalam film ini. Melalui film Semalam di Malaysia ini, seniwati Rina Hashim telah dianugerahkan sebagai pemeran wanita utama terbaik dan Niko Pelamonia sebagai sutradara terbaik di Festival Film Indonesia 1976. Hmm, apa susahnya sih kalau orang macam dia? Siketa aja. Bagaimana? Saya ada usul. Untuk lagu pertama, Saya Malam Ini, saya akan berduit. Berduit dengan siapa? Hmm, ke laut? Ke laut? Ya, ke pantai Portgisien. Hmm, aku salin baju ya. Aku? Hmm, aku lebih senang kau dengan pakaian begini. Oke? Coba teka, suara siapa yang sambimbo pinjam untuk watak pemuda Malaysia yang diperankannya. Nomor 13. Film usaha sama Kei Tekeris dan Perfini ini menampilkan bintang terkemuka Indonesia yaitu Rendra Karno, Nurbani Yusuf dan Sandi Suwardi Hasan. Film Bayangan di Waktu Fajar adalah remake pengarah Usmar Ismail kepada film arahannya pada tahun 1949 berjudul Citra. Menerusi film ini, Rendra Karno telah dianugerahkan piala pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Film Asia Pasifik ke-10 di Tokyo. Namun begitu, film ini kecundang mendapat kutipan pecah panggung sama ada di Malaysia atau Indonesia karena isu konfrontasi Indonesia ketika itu. mengapa tak kau bilang kau bawa tamu, Johnny? Aku hendak mau jurur kau, Manus. Barangkali kedatanganku ini agak tiba-tiba. Biarlah lain kali saja. Jangan! Jangan pergi dulu. Duduklah dulu. Saya tak mau dibilang orang tak sopan. Aku ingin supaya kau tetap yakin bahwa aku akan tidak berbuat sesuatu dengan tiada persetujuanmu. Kau bebas untuk menjual ladang getah itu karena kau lah pemilik yang syaf. Nomor 12 Seniwati Maria Menado telah menyerahkan peranan penting kepada bintang handalan Indonesia yaitu E.N. Alkaf, Soekarno M. Nur dan Abdul Hadi di dalam film sulung keluaran syarikatnya yang berjudul Korban Fitnah. Baiklah, Kak Munah. Kalau Kak Munah mengelaki saya lekas kawin. Saya sekarang sudah setia untuk kawin. Parasah, Surah. Aku, Hussein, anakku. Ceritakanlah segala kejadian ini kepada Tuan Hakim. Film ini mendapat sambutan yang hangat di pawagam. Dan lagu tema film ini yang berjudul Korban Fitnah Ciptaan Komposer Ahmad Wan Yed telah meledak dan menjadi kegemaran ramai. Lagu ini lebih dikenali dengan tajuk Burung Dalam Sangkar telah dirakam ulang oleh ramai penyanyi dari Malaysia dan Indonesia. Lagu ini dinyanyikan sebanyak dua kali di dalam film. Yaitu secara solo oleh Mustafa Osman dan secara duet antara Mustafa Osman bersama Seniwati Maria Menadu. Manakala Seniman Abdullah Cik Merakamkan lagu ini ke piring hitam. Nomor 11 Film Usaha Sama ini menampilkan ramai bintang terkenal Indonesia yaitu Rendra Karno, Citra Dewi, Raden Ismail, Aminah Cenderakasi, Ehamid Arief dan ramai lagi. Film ini diarahkan oleh produser Ho Ahlok yang baru menubuhkan Syarikat Merdeka Film Enterprise setelah beliau meninggalkan studio Katekeris. Nomor 11 Seniwati cantik dari Indonesia yaitu Sri Uniyati muncul sebagai heroine kedua di dalam film Selamat Tinggal Kekasihku. Film ini adalah adaptasi longgar dari novel populer Devdaskarya Saracandra Chatterjee. Aku hanya menjalankan kewajiban. Kewajiban katanya. Anusia yang tidak mempunyai malu. Kalau mereka berperasaan sebebukian, mereka tidak akan datang ke rumah ini. Dan mereka tidak akan membayar uang karena kecantikan dan nyanyanku. Ya. Kau melaki-laki memandang wanita sebagai sekuntum bunga. Apabila madu telah disedot, mereka pergi mencari madu lain. Cari sekuntum bunga yang lebih segar. Kita sekuntum terpulai. Selalu gugur ke bumi. Karena malu, beranikah kita mendapatkan keluarga kita? Iya. Kau memang benar. Dari sekarang, saya tidak membenarkan tim lima lagi. Kejahatan telah pergi. Bangunlah. Nomor 9. Seniwati Sri Uniyati telah berlakon di dalam film Mutiara dari Malaya keluaran keris film production pada tahun 1955. Saya percaya begitu. Hampir hilang Mutiara hitammu sewaktu jatuh ke pasir. Untunglah aku dapat melihatnya. Kalau tidak, tentu Mutiara itu akan kembali ke laut. Biarlah. Asalnya pun dari laut. Tidak mengapa. Maksudmu? Mutiara itu kau proleh dari laut? Ya. Dari tiram yang kuproleh daripada laut. Kasihan tiram itu. Mengapa kau tidak kembalikan Mutiara itu kepada asalnya? Betul juga katamu. Ali, jangan kau buang Mutiara itu. Dengan Mutiara itu, kau dapat menjadi seorang yang kaya. Ah, aku sudah cukup kaya. Apa sungguh kau kaya? Ya, Melianer. Aku Melianer. Karena aku hidup bebas kemana juga aku pergi. Hidup menurut pilihanku sendiri. Tak ada siapa yang lebih kaya. Betulkah? Uang? Kau banyak uang? Uang. Nomor 8. Bintang Handalan Indonesia yaitu Darussalam telah berlakon di dalam film Saudaraku di samping seniwati Maria Menado keluaran keris film production pada tahun 1955. Film ini diperkirakan sudah pupus akibat peristiwa pembuangan master film ke dalam lombong oleh produser Ho Ahlok. Aduh, mak, itu pemuda. Rupanya sangat kaya. Siapa dia agaknya? Hmm, agaknya. Hati perdebat di dalam, tapi rasaku pendam. Jika dapat berkenalan, hmm, segan. Nomor 7. Bintang Handalan Indonesia yaitu Darussalam telah berlakon di dalam film Duka Nestapa di samping The Darling of Malay Screen yaitu Seniwati Mislia keluaran keris film production pada tahun 1955. Film ini diperkirakan sudah pupus akibat peristiwa pembuangan master film ke dalam lombong oleh produser Ho Ahlok. Nomor 6. Bintang Handalan Indonesia yaitu pasangan suami istri Darussalam dan Nethi Herawati telah berlakon di dalam film Iramakasi keluaran keris film production pada tahun 1955. Keberadaan pasangan populer tersebut di Singapura selama lebih tiga bulan telah mendapat liputan yang meluas oleh pihak media ketika itu. Film Iramakasi ini diperkirakan sudah pupus dan tidak mungkin dapat ditonton lagi akibat peristiwa pembuangan master film ke dalam lombong oleh produser Ho Ahlok. Nomor 5. Bintang jelita Indonesia Molly Riesdel atau lebih dikenali dengan nama Malaratina yang cukup terkenal ketika itu sebagai seorang penari berbakat telah berperan antagonis di samping seniman Osman Gumanti di dalam film Insaf pada tahun 1954. Bintang jelita Indonesia Alangkah gembira di buai gaya hidup di dunia terasa di sorga sekitarmu serang menyalah Nombor 4. Bintang tersohor Indonesia yaitu seniman Raden Mohtar dan istrinya Seniwati Sukarsi telah berlakon di dalam film Terang Bulan di Malaya Keluaran Keris Film Production pada tahun 1954. Film ini adalah diinspirasikan dari film pecah panggung Indonesia berjudul Terang Bulan Lakonan Raden Mohtar pada tahun 1937. Sebelum itu pada tahun 1941. Show Brothers juga telah menerbitkan film Terang Bulan di Malaya berinspirasikan film Terang Bulan yang laris tersebut. Seniwati Malaratina turut menari di dalam film ini. Film ini diperkirakan sudah pupus akibat peristiwa pembuangan master film ke dalam lombong oleh produser Ho Ahlop. Nombor 3. Bintang film Indonesia tahun 30-an dan bintang Sandiwara Bolero yaitu Seniman Bahtiar Effendi dan istrinya. Suhara Effendi telah berlakon di dalam film Pisau Beracun pada tahun 1948. Bintang film Indonesia tahun 30-an dan bintang Sandiwara Bolero yaitu Seniman Bahtiar Effendi telah berlakon di dalam film pertama Terbitan Show Brothers Malay film production berjudul Singapura di waktu malam pada tahun 1947. Bintang film Indonesia tahun 30-an dan bintang Sandiwara Bolero yaitu Seniman Bahtiar Effendi dan istrinya Primadona Bolero Suhara Effendi telah berlakon di dalam film pertama Malaya selepas Perang Dunia kedua berjudul Seruan Merdeka pada tahun 1946. Kumpulan Bolero Seniman Bahtiar Effendi yang sebelumnya telah terkandas di Singapura karena serangan tentera Jepun pada tahun 1942 tidak dapat pulang ke Indonesia. Sepanjang pemerintahan tentera Jepun di Malaya beliau cukup dikenali ramai karena bermain dalam Sandiwara Propaganda Jepun. Karena kepopularitiannya dan kemahiran berlakon itu maka beliau suami istri ditawarkan peranan penting di dalam film Seruan Merdeka. selamat menikmati di dalam selamat menikmati selamat menikmati